Komandan Tim Kampanye Nasional atau TKN, Hukum dan Advokasi Prabowo Kibran, Hinca Panjaitan memberitahukan tujuan melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat atau Jakpus ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Salah satu alasan utama karena Bawaslu Jakpus dianggap tidak profesional terkait dugaan pelanggaran cawapres Gibran Raka Buming. Hal itu disampaikan Hinca di Media Center TKN Jakarta Selatan, Kamir 4 Januari 2024. Menurut Hinca apa yang tengah dilakukan Bawaslu Jakpus terkait perkara Gibran membalikan susu di Car Free Day atau CFD bukan hanya tidak profesional. Hinca menyampaikan laporan yang dilayangkan pada Rabu lalu telah diterima dan segera diproses oleh DKPP. Kami kemarin BKN secara resmi sudah melaporkan Bawaslu Kota Akhidrati Jakarta Pusat ke DKPP dan sudah diterima dan segera berproses. Mengapa ini kita sampaikan untuk mengingatkan agar semua kita termasuk peserta dan terutama penyelenggara apalagi pengawas tetap tunduk pada aturan main yang sudah dilakukan. Dalam bahasa yang sederhana teman-teman yang kami amati sendiri termasuk ketika kami mendampingi Paslon 02 Cawapres Saudara Gibran, kami menangkap pesan, menangkap pesan yang kuat bahwa teman-teman Bawaslu Kota Akhidrati Jakarta Pusat tidak profesional. Sebelumnya diketahui TKN Prabowo Gibran telah melaporkan Bawaslu Jakpus ke DKPP karena mereka mengusut dugaan pelanggaran saat Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Bungi Raka bagi-bagi susu gratis di CFD 3 Desember lalu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Ia menyebut tindakan ini wajar saja karena boleh dilakukan semua pihak. Apalagi Gibran dan sejumlah politisi PAN sudah kooperatif saat dipanggil Bawaslu Jakpus untuk dimintai keterangan mengenai bagi-bagi susu gratis saat kegiatan CFD. Ia juga menyoalkan bahwa Aslu Jakpus yang masih mengusut kasus ini meski Bawaslu RI sudah memutuskan tak ada pelanggaran pemilu. Telisik TV mengabarkan.